TNI-AL Incar Rudel Tomahawk untuk dipasang di kapal frigate kelas I-Fair Rencana perkuatan TNI melalui minimum essential force atau MEF terus diperkuat Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi geopolitik kawasan yang terus menghangat Bahkan cenderung panas Sebagai negara kepulauan dengan banyak jalur pelayaran strategis seperti Selat Malaka Selat Sulawesi, Selat Lombok dan Selat Sunda Maka sudah selayaknya perkuatan dan modernisasi TNI-AL terus dikebut Seperti diberitakan oleh situs PT. PAL tanggal 4 November 2019 Berdasarkan kebutuhan TNI-AL terdapat wacana untuk mengakusisi 2 unit frigate I-Fair Huitvet buatan Denmark Terkait dengan akusisi kapal perang berjenis destroyer tersebut klasifikasi TNI-AL PT. PAL siap untuk menerima transfer of technology atau TOT Sesuai dengan Undang-Undang 16 Tahun 2012 dalam Undang-Undang tersebut BUMN Industri Pertahanan menjadi lab integrator pembangunan aluksista Sebagai informasi, frigate I-Fair Huitvet mempunyai spesifikasi panjang 138 meter Kecepatan maksimal 30 knot dan awak 165 orang Untuk sensor I-Fair Huitvet mempunyai 2 radar Yaitu Long-Rang Radar Smart L Besutan Thales Netherlands dan volume se-asih radar APAR Sedangkan untuk persenjataan kapal seberat 6.000 ton ini Dipersenjatai dengan meriam utama Oto Melara 76mm Vertical Lone System atau VLSM K-41 Yang diisi dengan rudal anti-pesawat SM-2 standar dan ESSM Rudal anti-kapal Harpoon serta terakhir senjata jarak dekat CIWS Millennium Gun Khusus untuk TNI AL penjaga samudera Indonesia ini menginginkan Agar frigate I-Fair Huitvet ini bisa juga mengakomodasi rudal jelajah Tomahawk Jangan lupa like share dan subscribe Garuda Militer